Intro Hari ini saya akan share tentang memberi dengan ketulusan hati Biasanya bulan Desember, momen Natal ini menjadi ajang memberi Baik bagi yang suka membagi maupun yang suka menerima Tapi taukah anda tidak semua orang memberi dengan ketulusan hati Mereka beri karena terpaksa Ini waktunya Natal, harus sediakan kado bagi keluarga, teman-teman, atau anak-anak di rumah Tapi saya tau hari-hari ini menjadi berat mungkin bagi kita yang harus bagi-bagi kado Karena kita sedang berada di masa-masa pandemi Dimana semua orang pasti sedang ngirit tentunya Tapi mari saya ingin share hari ini bagaimana kita belajar untuk memberi dengan ketulusan hati Ada orang-orang yang memang memberi, suka memberi Bukan hanya karena sedang Natal atau sedang ulang tahun Tapi memberi itu karena suka Memberi menjadi sebuah gaya hidup Tapi ada juga orang-orang yang memberi karena terpaksa Nah bagaimana kita belajar untuk memberi dengan ketulusan hati Yang pertama saya ingin share Berilah dengan kerelaan hati Bukan terpaksa Amsal 23 ayat yang ke-7 berkata begini Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri Demikianlah ia, silakan makan dan minum Katanya kepadamu Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu Firman Tuhan berkata ada orang yang mempersilahkan kita makan dan minum Tapi sebenarnya hatinya nggak tulus sama kita Pasti Anda pernah bertemu dengan orang-orang yang kelihatan tidak tulus ketika mereka memberikan sesuatu kepada kita Nah bagaimana kita belajar kalau memberi itu dengan tulus hati? Berilah dengan suka rela bukan karena terpaksa Jangan dipaksakan pemberian kita itu harus mahal Karena memberi bukan tentang harganya Tetapi perhatiannya Dan yang menerima juga harus belajar menghargai Jangan bilang kok segitu aja Saya mau bilang begini Daripada kita tidak rela Lebih baik nggak usah Saya ingat satu kali saya makan di restoran Saya perhatikan ada orang yang membawa pengasuhnya Untuk makan di restoran bersama-sama dengan keluarganya Mereka semua makan steak Tapi pembantu, pengasuh, dipisahkan mejanya Lalu dipesankan nasi goreng biasanya Sah-sah saja itu hak Anda Tapi saya mau bilang gini Memang kelihatannya kok keluarga ini membedakan Kok keluarganya makan steak Kok pengasuh sama pembantunya atau supirnya cuma dikasih nasi goreng aja Mungkin ada orang yang melihat lalu menghakimi begitu Tapi saya mau katakan Memang daripada Anda memberi karena terpaksa Lebih baik nggak usah aja Karena kalau kita mau memberi Kita harus memberi dengan suka rela Kalau saya lebih baik nggak usah diajak aja Kalau kita mau mengajak orang makan sama-sama Kalau kita nggak mau membedakan Misalnya harga steak terlalu mahal Ya sudah semua nggak ada yang makan steak Biar adil semuanya Tapi kalau kita sudah niat ngajak orang makan sama-sama Kita harus berani bayar harganya Kalau kita ingin memberi kado sama orang Jangan ada tekanan Berarti nggak ya buat dia Menurut saya Kalau sekiranya kita memberi Kita harus mengeluarkan uang banyak Tapi terpaksa Lebih baik nggak usah Berilah dengan kerelahan hati Seberapa yang kita bisa Karena ketika kita memberi sesuatu kepada orang Sebenarnya itu perhatian yang luar biasa Nah saya juga mau encourage buat saudara yang terima Pemberian dari orang lain Yuk jangan mata duitan juga Jangan nilai harganya Hargai pemberiannya Karena untuk menyiapkan kado buat orang itu Orang itu butuh kasih waktu Hargai effort orang itu Untuk memberikan sesuatu kepada kita Doa karintus 9 ayat ke 7 bilang gini Hendaklah masing-masing memberikan Menurut kerelahan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi Orang yang memberi dengan sukacita Kalau mau memberi Berilah dengan sukacita Jangan terpaksa Harus dengan kerelahan hati Waktu kita memberi sesuatu kepada orang Katakan begini Saya mau memberkati Saya memberi karena saya mau memberkati Kadang ada orang yang kita beri tuh Malah gak tau diri Saya mau katakan begini Jangan kecewa Tapi berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suka duka Perjuangan guru tangan pengharapan Dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!